Mengemban misi melindungi dan mengayomi masyarakat. Jajaran kepolisian di Jawa Tengah terus melakukan upaya penegakan hukum dan mengantisipasi adanya tindak kejahatan. Dari hasil, Razia petugas menemukan sejumlah miras oplosan yang dijual seharga 20 ribu per botol. Sang wanita parubaya tersebut tak mau mengaku dari mana ia mendapat miras itu. Petugas tidak menyinta botol miras itu hanya menasihati penjualnya untuk tidak menjual miras ilegal. Tidak jauh dari lokasi penjual miras, petugas amankan sejumlah pria dan seorang wanita yang mabuk di tepi polder. Mirisnya wanita yang mengaku sebagai istri dari salah seorang habis minum-minuman keras sambil membawa bayi dalam gendongannya. Petugas akhirnya menghukum ketiga pria itu dengan push-up. Malam kian pekat namun operasi tim lang terus berjalan. Petugas mendapat informasi adanya sejumlah tempat karaoke yang tidak memiliki izin. Sesampainya di lokasi petugas langsung merazia orang yang sedang ada di TKP. Miris dalam lokasi itu terdapat anak yang masih di bawah kumur. Sang anak yang masih berusia 16 tahun bersama orang-orang lainnya yang tidak dapat menunjukkan identitas diamankan petugas. Tim lang masih terus akan memburu para pelanggar hukum untuk ditindak. Sampai jumpa di video selanjutnya.